3 narapidana dari 5 kasus teroris yang menjadi warga binaan lapas kelas 1 Madiun, Kamis 22 Februari melakukan ikrar setia ke NKRI. Ketiga warga binaan tersebut adalah RB, warga Surabaya yang mendapat fonis pidana penjara 5 tahun karena terlibat dengan jaringan Islamia. Kemudian BS dan HM merupakan warga Makassar yang terlibat dengan jaringan Jamaah Ansarud Daula. BS di fonis 5 tahun penjara sedangkan HM di fonis 3 tahun penjara. Tampak momen harus saat ikrar setia ke NKRI dan mencium bendera merah putih. Ketiga warga binaan tersebut sempat meneteskan air mata pasca mendapatkan pencerahan dan bisa kembali setelah menyadari kesalahan mereka karena melakukan aksi terorisme. Perbuatan saya selama ini yang telah keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ingin menerapai syariah sendiri. Padahal negara ini sudah memfasilitasi dengan sedemikian rupa, dakwah, tidak ada tanggapan, tidak ada halangan. Dan bebas kita beribadah kemana-mana pun, tapi organisasi ini yang membuat saya menentang aturan di Indonesia itu sendiri. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Asep Sutandar, mengatakan, hingga saat ada 20 warga binaan kasus terorisme di seluruh lapas di Jawa Timur yang menyatakan ikrar setia ke NKRI. Hal ini menjadi bukti keberhasilan lapas dalam menjalankan tugas utama mereka untuk melakukan rehabilitasi warga binaan. Ada tiga warga binaan yang kasus terorisme telah menyatakan ikrar kepada NKRI, setia kepada NKRI. Jadi ini adalah bentuk keberhasilan dari program pembinaan yang dilaksanakan khususnya di lapas Pasatumadiyun. Karena ada lima warga binaan yang kasus terorisme, hari ini sudah tiga orang yang sudah menyatakan setia kepada NKRI. Kalau di Jawa Timur ini lebih dari 20 orang. Selain petugas Kanwil Kemenkumham Jatim dan Lapas Kelas 1 Mediun, kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Forpimda Kota Mediun dan Korem 081 Mediun. Dari Kota Mediun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan.